Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Dieng. Dari level 1 atau normal menjadi level 2 atau waspada. Nah, kali ini kami akan merangkum fakta-fakta yang berhasil dihimpun mengenai Gunung Dieng. Gunung Dieng secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banjar Negara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas Gunung Dieng dinaikkan dari level 1 atau normal menjadi level 2 waspada. Terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 pukul 23.00 WIB. Meningkatnya Gempa Vulkanik PVMBG melaporkan perkembangan terakhir aktivitas Gunung Dieng hingga hari ini, yakni terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, yang ditandai dengan meningkatnya kejadian gempa vulkanik dalam dan gempa tektonik lokal sejak 9 Januari 2023. Hal ini dapat mengindikasikan terjadinya rekahan dikedalaman sebagai akibat dari aktivitas vulkanik di Dieng. Begitu ungkap PVMBG. Peningkatan kadar CO2 PVMBG juga mencatat peningkatan konsentrasi gas CO2 di kawah timbang, dengan rata-rata antara 0,09 hingga 0,11 persen pada kurun waktu tanggal 1 Januari 2023 sampai 13 Januari 2023. Suhu air dan suhu tanah di kawah Sileri berturut-turut antara 68,5 hingga 68,6 yang menunjukkan kondisi relatif stabil. Potensi Bahaya Potensi Bahaya yang bisa ditimbulkan akibat meningkatnya aktivitas vulkanik di Dieng saat ini, adalah meningkatnya konsentrasi gas vulkanik, terutama CO2 di kawah timbang, yang dapat diikuti oleh terjadinya aliran gas CO2 dan erupsi fritik, di kawah Sileri berupa semburan lumpur atau lontaran material. Rekomendasi PVMBG Dengan naiknya status gunung Dieng menjadi waspada, PVMBG mengeluarkan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi ancaman bahaya terkini, yakni masyarakat dan wisatawan tidak mendekati kawah Sileri pada jarak 1 km dari bibir kawah. Masyarakat tidak melakukan aktivitas di kawah timbang, dan agar waspada jika melakukan penggalian tanah di sekitar kawah tambang, karena dapat berpotensi terpapar gas CO2 yang berbahaya bagi kehidupan ungkap PVMBG. Selain itu, PVMBG meminta masyarakat dan wisatawan agar tidak memasuki kawah-kawah di kompleks Dieng, yang dapat berpotensi terjadinya erupsi fritik, berupa semburan lumpur atau lontaran material. Dan dikawah-kawah dengan konsentrasi gas vulkanik yang tinggi, dan berbahaya bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton!